Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pertanian dan Pangan atau DINPRPA berkolaborasi dengan Balai Veterinar Semarang melaksanakan kegiatan pengambilan sampel surveillance pada sapi pasca vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah wilayah di Kota Pekalongan. Ada tiga tim yang diterjunkan dalam pengambilan sampel tersebut yakni di lokasi peternakan sapi perah yang sudah divaksin dosis 1 dan 2 di Kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada DINPRPA Kota Pekalongan, Elena Palupi, mengatakan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka pelaksanaan surveillance uji kekebalan pada sapi-sapi yang sudah menjalani vaksinasi PMK dosis 1 dan dosis 2. Diambil 73 sampel darah sapi yang sudah divaksin PMK dosis 1 dan 2 serta 125 sampel darah sapi RBT. Adapun hasil kegiatan surveillance ini nantinya menghasilkan data untuk kebijakan penanganan penyakit hewan menular di Indonesia. Pihaknya terus mendukung dan membantu program pemerintah dengan mengikuti instruksi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dalam upaya mewujudkan kembali Indonesia bebas PMK. Ini tujuan surveillance ini nanti darah itu akan diuji kekebalan setelah divaksin PMK ini apakah sapi-sapi ini efektif meningkat kekebalannya sehingga hasil surveillance yang dilakukan di lapangan ini akan mendapatkan kesimpulan untuk kebijakan pembebasan PMK di Indonesia. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.